Ini sangat relevan kalau seandainya kita diterima sebelum pelantikan. Kalau setelah pelantikan, sebenarnya fungsi DPD-nya agak berkurang. Alasan yang sifatnya konstitusional, dia sudah melakukan perbuatan tercelah dengan FUFU Fafanya itu. Tercelahnya tidak hanya 5 atau 10 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini. Yaitu tidak mengakui bahkan melakukan kebohongan publik. Ketika dibilang, FUFU Fafanya siapa? Takon sengdui katanya. Tanya yang punya. Kan berarti dia tidak mengakui. Yang saya hormati, saya bilangnya daeng. Tapi kalau bilang puang saya di itu, puang juga saya. Karena puang itu makomnya lebih tinggi ya. Puang Tamzil Lindrung, kemudian Pak Hakim, Pak siapa tadi? Pak Seno ya? Pak Henok ya? Dan Pak Zofian. Makasih banyak sudah diterima kami. Jadi pembagian tugasnya, saya mau bicara aspek ke hukum tata negaranya langsung saja. Waktu tidak banyak. Jadi, puang Tamzil, sebenarnya dan Bapak-Bapak, ini sangat relevan kalau seandainya kita diterima sebelum pelantikan. Kalau setelah pelantikan, sebenarnya fungsi DPD-nya agak berkurang. Karena kita tadi berpikir DPD bagian dari MPR, seluruh anggota DPD adalah anggota MPR. Dan kita berharap bahwa wakil presiden terpilih, saya selalu ingat Fufu Fafa, wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka, tidak dilantik dengan tiga alasan. Satu, alasan yang sifatnya konstitusional, dia sudah melakukan perbuatan tercelah dengan Fufu Fafanya itu. Tercelahnya tidak hanya lima atau sepuluh tahun yang lalu, tapi sampai hari ini. Yaitu tidak mengakui bahkan melakukan kebohongan publik. Ketika dibilang, Fufu Fafa siapa? Takon Sengdui katanya. Tanya yang punya. Kan berarti dia tidak mengakui, padahal nanti Mas Roy akan sampaikan 99,9% from akun itu milik wakil presiden terpilih. Karena itu, dia sudah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan tercelah. Nah nanti Dr. Tifa akan bicara mengenai soal pasal dalam konstitusi. Awalnya pasal dalam undang-undang. Undang-undang nomor 7 2017, pasal 169. Yaitu soal kemampuan jasmani dan rohani untuk memimpin, menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nanti Dr. Tifa akan mengatakan soal yang terkait dengan kemungkinan ada mental illness atau penyakit-penyakit rohani yang bisa dikualifikasikan sebagai hal yang memenuhi syarat untuk di-impeach. Kita tidak bicara lagi, tidak dilantik. Karena sudah lewat tuh barang. Tapi untuk di-impeach walaupun kita paham betul DPD tunggunya di akhir, bukan di depan. Tapi kan ada teman DPD kan? Teman sebelah DPR kan? Bisa sengok-sengok sedikit. Berikutnya adalah, Dr. Tifa juga atau mungkin Mas Roy Suryo, itu akan cerita selain akun Fufu Fafa itu film milik Gibran Raka Bumi Raka, akan menyatakan mungkin ada permasalahan dengan keterpenuhan ijasa. Kita tahu bahwa sekurang-kurangnya berijasa SMA. Tamat sekolah menengah atas. Tapi ada indikasi Fufu Fafa ini gak jelas. Tamat atau enggak. Kemarin juga gak jelas juga. Tapi kan pas bapaknya gak jelas juga. Tapi kan pasukan bapaknya banyak nih. Di DPD pun banyak pasukan bapaknya. Karena itu 5 tahun safe dia. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa ijazahnya pun palsu, maka kita harus tinjau segala fasilitas sebagai mantan presiden. Ini kan konsekuensi ketatanegaranya. Ini aja singkatnya. Kalau kita menggunakan pasal konstitusi, sekarang kita tidak lagi menggunakan pasal undang-undang nomor 7 2017, tapi pasal konstitusi, maka setidaknya dalam pandangan hukum tata negara saya, dan insya Allah teman-teman juga, bahwa Gibran Raka Buming Raka memenuhi kualifikasi untuk di-inpage karena persoalan persaratan SMA, ijazah SMA, persaratan kemampuan sejarah rohani, dan persaratan karena sudah melakukan perbuatan tercelah. Jadi tiga hal tersebut relevan untuk disampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan karena harus berbagi. Dan terakhir saya mengeluh. Susah sekali masuk gedung DPD ini. Tidak seperti 5-10 tahun yang lalu. Makin lama gedung ini makin eksklusif, makin susah dijangkau, makin parah. Makanya kemudian DPR juga. Dan ternyata DPD tidak diakui di depan sama Satpang. Yang diakui kami pegawai DPR katanya, bukan pegawai DPD. Wabilahi topik walih daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin program kita, program kita ini kita enggak perlu pagar ini. DPR ini. Kita buka supaya rakyat sudah langsung ke sini. Terima kasih telah menonton.